Hai satu trending pada masa sekarang tidak kira-kira dekat YouTube ataupun dekat Facebook yaitu Viviana Masimbin yang mendapat liputan dari BBC dan juga UK berkaitan dengan kesungguhan anak muda ini untuk mendapatkan internet jom saksikan Halo guys Selamat datang ke channel Mr.D yaitu satu channel yaitu di bawah channel saya so hari ini saya ingin kongsikan ataupun buat review sedikit yang dimana satu trending masa kini yang korang boleh nampak dekat mana-mana yaitu Viviana Masimbin yaitu seorang student UMS yang pada masa ini kita tahu berapa bahwa kita mempunyai masalah pandemik so sekolah-sekolah ataupun universiti telah ditutup dan mereka perlu semua student itu perlu untuk membuat exam online jadi so Viviana ini adalah berasal dari Pitas dan saya sangat bangga so saya juga adalah orang Pitas so kita hendak tahu dulu siapa Viviana ini so Viviana ini adalah seorang seorang berasal daripada Pitas yaitu tempat saya sendiri dan mempunyai best student actually dia mempunyai mendapat 5A dalam UPSR dan juga SP mendapat 8A saya wow so saya hanya 2A saja saya tidaklah macam dia kan tetapi Viviana ini adalah seorang student yang saya tidak tahu apakah saya dekat UMS tapi yang saya tahu dia bersalah dari UMS untuk pengatauan orang kalau kamu tahu bahwa Pitas ini adalah mempunyai kolosan persegi yaitu 548 batu persegi dan dia sangat berjauhan daripada Pekan Bendar Kota Marudu dan juga apalagi Ibu Kota Sabah yaitu Kota Kinabalu kamu boleh nampak dekat sini Pitas ini adalah satu kolosan dari Pencil dan di bawah Parlimen P167 Kudat yaitu Dato' Abdullah Mbakri dan juga Dun yaitu Dato' Bolkialah dekat kawasan sini dekat video dekat sini video berkaitan dengan dia dekat kode challenge 25 jam untuk menjawab sepanjang exam online jadi dari sudut positif di sini apa yang saya ingin kongsikan video itu adalah yang pertama adalah sentiasa berusaha tidak bermaksud beliau miskin dari segi idea dan juga kekuatan diri ini adalah memberi satu inspirasi ataupun motivasi yang sangat sangat baik kepada semua student dekat Malaysia karena kalau kita tengok sekarang situasi ada ramai student yang sangat kuat menguluh ah tiada lainlah tidak mempunyai duit yang mencukupi tapi kalau kamu nampak Viviona punya story kamu masuk dekat YouTube kamu nampak dia bukan tinggal dekat pekan ataupun dia bukan tinggal dekat bandar tapi dia dekat tinggal dekat area pedalaman sama seperti saya tetapi Viviona ini lagi mempunyai lagi ekstrem tempat dia karena kalau setinggal dekat YouTube dia kita tidak mempunyai akses untuk internet yang baik dan juga akses untuk electricity dan juga akses jalan raya yang baik kamu boleh nampak dekat YouTube dia dan impact positif yang kedua adalah orang susah ini sentiasa mempunyai idea ataupun mempunyai idea yang baik untuk mereka create kita kita boleh buktikan pada zaman prasejarah itu zaman prasejarah zaman batu Neolitik dan mistolitik semua kan pada masa itu tidak mempunyai teknologi tetapi karena kemiskinan ataupun karena kesusahan yang mereka hadapi mereka telah mencipta benda-benda baharu sebagai contohnya pada zaman logam penggunaan logam untuk memanah ataupun untuk memburu ataupun pada zaman batu penggunaan batu itu tersebut mereka kikis ataupun pecahkan batu itu untuk buat parang ataupun buat pisau ini adalah menunjukkan bahwa apabila kita mempunyai satu-satu masalah ataupun mempunyai dibuat satu masalah kita secara otomatik kita fikir secara otomatik kita akan dapat create something idea yang baru yang dimana dalam kes video ini dia create idea untuk berusaha panjang pokok untuk mendapatkan lain yang bagus masalah yang ketiga adalah kemiskinan adalah bukan penghalang untuk kita mencapai satu kejayaan yang baik bukan penghalang untuk kita berjaya yang keempat adalah inspirasi daripada video ini adalah memberi inspirasi kepada remaja-remaja dekat sana dan juga student-student secara keseluruhan dekat Pitas karena Pitas adalah salah satu daerah yang sangat-sangat mundur yaitu sangat-sangat mundur ekses untuk tiga benda ini yaitu Electric City, Jalan Raya dan juga Air masih lagi limited dan ada kawasan yang tidak mempunyai tiga ekses utama ini sebagai contohnya di bongkol dan juga pedalaman-pedalaman lain yang tidak mempunyai ekses utama ini jadi ini dalam menjadi satu sumber inspirasi dan saya berharap kepada remaja-remaja dekat sana ataupun student dekat sana jangan rasa rendah diri apabila kita daripada keluarga yang miskin tidak semestinya miskin itu tidak mampu untuk berjaya jadikan kemiskinan itu sebagai satu batu loncatan ataupun satu motivasi untuk berjaya viralnya video ini yang pertama adalah membuka mata kepada wakil rakyat mungkin membuka mata kepada wakil rakyat jika saya seorang wakil rakyat kalau dalam konteks politik kita memilih wakil rakyat itu untuk represent kawasan untuk majukan kawasan itu kita memilih wakil rakyat adalah kerana kita fikir bahawa wakil rakyat itu akan memberi satu-satu kemajuan ataupun memberi satu idea yang baru atau memberi satu development yang baru kepada kawasan itu jadi dengan viralnya video ini kita berharap bahawa mampu membuka mata wakil-wakil rakyat dekat sana yaitu terhadap-terhadapannya Parlimen P167 Kudat dan juga wakil dun yaitu negeri yaitu Dato Bolki harap mereka ini mampu memberi sesuatu yang terbaik kepada kawasan yang dimana mampu memberikan tiga akses utama saja yang ingin kita utarakan yang pertama adalah akses elektrisiti, air dan juga jalan raya itu adalah sangat penting apa yang memberi impak terbesar adalah secara tidak langsung mereka telahpun menggariskan satu dana yaitu membutuhkan dana untuk membuka satu pencawang yang dimana berdasarkan daripada surat MCMC mereka telah membuat satu pencawang akan siap pada tahun 2021 so thank you so much for this student karena membuka mata semua pihak ya dan yang ketiga adalah rezeki ah, Viviona tidak perlu memperoleh setup berjuta-juta PC berjuta-juta untuk video editing dan juga set up kamera DLSR dan semuanya set up room macam saya ini yang begini pun masih lagi suam-suam kuku subscriber minta tolong ya untuk subscribe Viviona, pengkonsen Viviona ini membuatkan dia mendapat rezeki bersama keluarga mereka karena secara-cara langsung YouTube channel dia terus monetize dan mendapat iklan iklan berbayar dan tadi saya ada cek YouTube channel dia dan dalam masa berapa hari mendapat 60 ribu subscriber jika saya tidak silaplah dan ini memberikan satu rezeki kepada keluarga sama seperti juga suguh yaitu masak-masak yang mendapat perhatian daripada perjalanan menteri kita yaitu daripada Muhuddin Yassin kan jadi adalah rezeki jadi syukurlah kepada Viviona karena mendapat rezeki yang terbaik yang keempat adalah membuka mata kepada Malaysia berkaitan dengan partnership dan tersahabat Sarawak so disini saya ingin sentuh sikit berkaitan dengan pembentukan Malaysia pada tahun 1957 tanah Melayu, pesantan tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan mendapat kemerdekaan dari tersahabat praktis dan satu gerakan satu gerakan yaitu menggambungkan sahabat Sarawak dan kita sebenarnya sahabat Sarawak bukan menyertai tetapi adalah bersetekat untuk membentuk menyertai dan membentuk adalah dua perkara yang bisa yang dimana sahabat Sarawak dan juga pesantan tanah Melayu adalah equal partnership nah dalam equal partnership ini memberi satu gambaran bahwa pembangunan dari segi sosial ekonomi dan juga politik itu sendiri sama taraf dengan semenanjung tapi sentimen orang-orang sekarang yaitu dekat Borneo yang mengatakan bahwa kita partnership dengan mereka memberi satu kerugian karena pembangunan di antara Sabah dan Sarawak pembangunan antara Sabah, Sarawak dan juga sebagian semenanjung adalah seperti langit dan bumi kita boleh nampak juga betul kan di situasi sekarang ini dekat bahagian Sabah kita boleh nampak seperti contoh inilah kawasan itu tidak mempunyai tiga ekses utama elektrisiti air dan juga jalan raya kalau dekat semenanjung dekat sebelah sana kita mempunyai mereka mempunyai LRT mereka mempunyai bus sistem pangutan yang terbaik seharap dengan viral video ini orang atasan atau orang kerjaan dekat sana mampu untuk membuka mata dan kita bukan menyampaikan bibit-bibit sentimen untuk pemisahan tetapi kita disini saya disendiri ingin untuk orang atasan untuk buka mata untuk review balik dan biarlah kita saling bekerjasama untuk membangunkan Sabah dan Sarawak dan yang terakhir adalah membuka mata kepada konten creator macam saya sendiri bahawa sebenarnya apabila kita buat YouTube tidak kiralah untuk berkongsi apa saja channel tetapi jika kita ikhlas sudah pasti orang akan subscribe channel kita seperti saya sendiri saya hanya mempunyai 56 subscriber saja kadang-kadang turun kadang-kadang naik dan saya berharap bahwa channel saya ini akan sentiasa grow karena saya menjanjikan saya memberikan ilmu yang terbaik kepada anda semua yang dimana saya tidak minta bayar pun saya hanya mahu membantu anda sebagai contoh channel sebelum ini saya kongsikan bagaitan artis interview fakta bagaitan dengan industri kpop dan sebagainya mungkin konten-konten seharusnya juga saya akan memberikan fakta-fakta bagaitan dengan apa yang anda mahu mungkin anda boleh komen dekat bawah apa yang anda mahu jadi dekat sini saya mohon kepada anda semua hanya dua perkara sahaja yaitu tekan butang like dan juga tekan butang subscribe itu saja saya mempunyai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih